Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh everyone Welcome back to my youtube channel Kali ini pembahasannya mengenai Atta dan Aloli Jadi kakak Aloli sekarang kan lagi hamil ya Udah ke 4 bulan nih mamah suki Kayaknya udah 4 bulan lewat deh gitu loh Jadi Atta tuh lagi seneng banget Kenapa nanti dedek bayi yang hadir Anak pertama Wuh seneng banget pasti semuanya ya Kita analisa yuk ekspresi kebahagiaan mereka yuk Jadi bisa meningkatkan imun kita loh guys Yuk langsung yuk Tapi sebelumnya apa dulu harus kamu lakukan Like, subscribe, and share Hooray pada pinter-pinter semua Langsung ke pembahasannya Pembahasan ekspresi pertama Ini aku ambil dari kontennya Aureli Hermansyah Aku ambil dari kontennya Hidulnya adalah Atta makai mata dirumah Aureli Frequency Story Part 2 Nah disini Loli ngejelasin tentang perasaannya pada saat kehamilan Nah kayak kita ambil ya Kalau dia menerima kehamilannya dia gak ada mengalami namanya pagi-pagi itu mual-mual Artinya badannya ready, mentalnya ready Apabila semuanya siap Maka tidak mengalami hal-hal seperti itu Karena itu masalahnya amat sangat psikologis Jadi muntah-muntah itu karena ada pemikiran Pemikiran itu akhirnya membuat lambungnya mengalami masalah Hormon-hormon yang akan bekerja Keasaman dari lambung itu juga akan bekerja gara-gara pemikiran Makanya pada saat perempuan-perempuan hamil Harus dijaga perasaannya Tujuannya seperti itu Nah kalau Aurel ini udah siap mental Kenapa? Memang pengen banget Memang berharap banget untuk hamil Jadi perasaannya secara psikologis aman Ini mesti tiru ya dengan yang lain Jadi kalau misalnya kamu lagi persiapan ke kehamilan Kamu mindsetnya harus benar-benar ready Banyak loh orang-orang di luar sana tuh Pada saat kehamilan dia masih bekerja Kemudian harus meninggalkan pekerjaannya Karena keadaan Nah pada saat dia meninggalkan pekerjaannya Karena hamil harus fokus Itu mengakibatkan penolakan dari tubuhnya Jadinya akhirnya kesel Aduh aku sebelumnya aku hamil Tanpa disadarin loh Nggak sadar loh Nggak sadar loh Untuk bulan-bulan awal Pada saat penolakan itulah terjadi Atau alternatif lainnya adalah Sela psikologis Perubahan bentuk badan Tadinya langsing cantik gitu segala macem kan Begitu akhirnya hamil Akhirnya perubahan bentuk badan Nah itu membuat perempuan-perempuan ini insecure Pada saat dia merasa insecure tersebut Pemikirannya Ingat loh Kalau emah itu muncul Mual-mual itu kan karena ada lambung ya Yang bereaksi kimia-kimianya Karena ada pemikiran Jadi untuk kamu yang mau hamil Harus menyiapkan mindsetnya Perasaan seperti aura yang keren kan Kita lanjutin lagi yuk Jadi ya bersyukur semoga nanti sampai kehamilan selanjutnya Tidak sampai muntah-muntah gitu Nah kemudian Allah juga mengatakan semoga sampai kehamilan selanjutnya tuh gak mengalami mua-mua seperti itu Waduh kakak Loli pengen berapa nih anaknya Kayaknya pengen 10 nih ngalah-ngalahin Keluarga besarnya Ata nih Jadi kesebelasan nih keren nih Banyak anak banyak rezeki loh Kalau hati aku sih perasaan itu kayak Nah pada saat bicara kalau hati atau perasaan aku Ya dia megang jantungnya Loli megang jantungnya Dan wajahnya ter-terus senyum Sambil liat ke atas Jadi kayak ngeliat gitu kan Kamu bisa ngeliat dia 2.12 Jadi ekspresinya bahagia Megang jantung Jadi kayak Aduh Apa nanget happy gitu loh Nah pada saat happy Perasaannya bagus Perasaan itu kelarinya kan ke wajah Makanya Loli tuh cantik banget Hami tuh makin cantik aja Loli Ini beneran gak ya Kita selalu berpikir ini beneran gak ya Jadi kayak dreams come true Wah dikasih amanah sama Allah Kayak gak nyangka kayak Ya Allah seneng banget akhirnya Sambil ngomong ya Kalau Loli megang tangannya seperti ini Kemudian ngulus-ngulus perutnya Jadi seneng banget Terus mengelibatkan keberadaan Allah Jadi mereka ini secara spiritual Perfect ya Bagus banget ya Ini bisa ditiru banget Nikah muda Kemudian Jadi gak banyak-banyak macem-macem Pacaran dan lain-lain Kemudian Langsung Punya anak Kirinya langsung Persiapan dan mateng Tapi tadi ya Sebelum nikah muda ini Kamu juga harus mempersiapkan Masalah mental kamu Masalah finansial kamu Zaman main nikah-nikahnya Terus terong-tua yang biayain Juga sama aja dong Makanya Harus siap dari muda Untuk bisa bekerja Gitu loh Jadi pada saat mau menikah Umur-umur berapa Udah sudah sudah ready Karena udah ada pekerjaannya Udah ready Dan mentalnya juga siap Gitu loh Tapi kalau belum siap Tadi ya Jangan dipaksa Karena kamu Kalau misalnya baru-baru nikah Terus cepet-cepet Yang punya anaknya Gak bisa dipaksa gitu Dia harus Dengan kerelaan Jadi gak ada penolakan Jadi gak ada penolakan Baru kayak Allah Bayangin aja Setiap sholat Mengucapkan terima kasih Jadi Adah aku mau bilang apa ya Aura ini Udah anaknya baik Gitu kan Pengasih Kemudian begitu Dapat anugerah Ya beliau itu Aura itu gak berhenti Untuk berterima kasih Mengucapkan terima kasih Itu yang bagusnya Banyak orang begitu Dapat yaudah Lupa gitu Sama Allah Ini enggak Jadi bersyukur Memperbanyak bersyukur Begitu kamu bersyukur Maka kamu akan mendapatkan Syukur-syukur Atau mendapatkan Hal-hal blush lainnya Gitu loh Nah jadi gak berhenti Untuk mengucapkan syukur Dan Aura ini sampe nangis loh Nah ini mungkin Bisa dipidu juga Untuk ibu-ibu yang saat ini Mungkin ibu muda ya Yang pengen cepat punya anak Kamu berdoa Ya benar-benar Kusyuk banget gitu loh Alhamdulillah Sekarang tuh aku suka kayak Pegang-pegang perut aku Terus setiap malam tuh Sekarang aku selalu dengerin Murotal gitu kan Aura juga setiap malam Mendengarkan murotal Jadi pengaruh gak kejanin Oh iya Begitu kamu sering mendengarkan Pengajian Kemudian juga musik-musik klasik Ya itu akan Mestimulasi proses Di anak Membuat anak lebih tenang Membuat jadi cerdas Jadi Karena tersering dengan murotal Dia akan tidak asing Pada saat nanti gede nya Belajar ngaji Amin ya Rwabalalam Sampai aku tiduran Jadi aku didengar-dengerin terus Gitu Dan Ya Tenang Cuman mungkin sekarang ini Memang lebih Apa ya Mood swing banget gitu Kemudian Allah juga mengatakan Kalau dia mood-nya Jadi lebih swing Pas mood swing itu Dia menutup mata Kenapa mood swing Jadi ekspresi menutup mata Karena gak sanggup Nginget kejadian yang mood swing tadi Jadi gak diserang Masalah yang Yang Entah mungkin Tapi emosinya naik turun Tadi inget aku bilang Ya pada saat orang itu hamil Hormonnya kan tidak 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 seperti hormon Orang normal Jadi seperti orang Kayak perempuan tuh Kayak menstruasi deh Kalau cewek-cewek menstruasi Kamu pasti ngerti deh Nah pada saat hamil Nah swing Jadi kadang-kadang bisa Sensitif Lebih tepatnya Nah sensitif itu Jadi masalah dikit Langsung Aduh sedih Aduh Ingat ya gak sih Gitu loh Gampang marah Gampang nangis Gampang bete Pengennya tuh disayang Manja gitu Jadi pengennya tuh disayang Dimanjain gitu Lucu banget ya Tapi gak tau kenapa Tapi itu parah Jadi ada satu-satu hari Aku dicuekin nih sama abang Kayak aku ngomong Ngedengerin Tuh aku nangis Kayak Kok mau nyuekin aku sih Gitu Jadi gak ngerti kenapa Gitu Pada saat Bicara Dicuekin satu kali doang ya Amabang Atta Langsung nangis Woh Atta jangan gak boleh Atta pokoknya gak boleh Sama sekali Nyuekin kakak Loli Gak boleh sama sekali ya Pok Nur gak boleh dicuekin Harus Didengerin apapun Pok Nur cerita Ternyata pas aku tanya dokter tuh Kata dokter Ya memang seperti itu Jadi Emang lebih sensitif Nah pada saat ngomong Ternyata pada kata dokter Emang seperti itu Pas ada ngomong Seperti itu Garut-garut guys Berarti bingung Kok begitu sih Mood aku Kayak gitu Dokter juga bilang mungkin Abangnya juga harus Extra Lebih Perhatian Lebih disayang Cuman yang paling aneh adalah Guys Ini yang ngidam malah abang Bukan aku Nah yang paling aneh lagi Katanya yang ngidam itu adalah Abang Bukan aku Kenapa abang yang ngidam? Karena ada konektivitas Antara Dede bayi Sama ayahnya Makanya apa yang dirasakan Sama ibunya Ibunya aman Suaminya ya Suaminya ya Ibo ya kan Pasti pengen macem-macem Kenapa? Jadi bisa teralihkan Nah itu keren banget tuh Jadi kamu gak ngerasain Ngidamnya lebih berlebihan Aura itu keren ya Dia gak Aura itu gak ngidam Berlebihan Kemudian juga gak Yang muntah-muntah Gitu loh Jadi tanggung banget gitu loh Nah si abang Yang ngidam Keren Bagus loh ya Arahin aja ke suami ya kan Jadi karena laki-laki kan Gak putunya gak capek Jadi kan kalo misalnya ngidam ya Tenang lah Bisa di handle Ada pertanyaan Gimana Perubahan Psikologis Mungkin lebih tepatnya ya Aurel sebelum kehamilan Dan Abang Atta nih Setelah Tau Isirnya hampir Perbedaan Perbedaan Psikologis Nah jawabannya begini Mungkin Sebelumnya aku kan ya Aurel yang cicilan Petakilan Sebelumnya adalah Aurel yang cicilan Petakilan Ya kan yang sibuk joget-joget Pokoknya aktif pun Lompat-lompat Kemana-mana Kemana-mana Aktif Nah sekarang Aurel itu menjadi lebih Tenang Lebih Apa sih namanya Di rumah aja Jadi keibuan Makanya perempuan Soalnya sih Mungkin ya Tentang anaknya cowok Petakilan lagi nih Anaknya cewek Jadi lebih ya Feminim-feminimnya Muncul lah Gitu Dan mungkin yang Terkadang emang Mood swing juga Tapi ini lebih parah Nah ini tuh jadi yang Lebih kalem Di rumah Lebih banyak istirahat Lebih banyak Mau lakukan hal Terus mau di rumah Gak terlalu banyak Kegiatan di luar Terus Kalau abang juga Yang membedakan sih Sekarang dia juga Jadi lebih Apa ya Lebih sering mau di rumah Malah Nah abang tuh Lebih banyak di rumah Waduh Kan aku bilang kan Kenapa lebih banyak Mau di rumah Karena tadi Abang ini Senang banget Punya anak Jadi pada saat Mau pergi mana-mana Anakku gimana ya Gitu loh Ngerti gak sih Itu salah satu pengikat Dari rumah tangga Kalau pernikahan Itu adalah anak Yang mengikat ya Kenapa Walaupun sebenarnya Pernikahan itu sendiri Merupakan sebuah Komitmen dan ikatan Tapi pada saat punya anak Itu lebih-lebih Lebih lagi Sayang lagi Ampah istrinya Nah gitu loh Biasanya normalnya ya Jangan banget Kalau misalnya cowok Yang pas istrinya Ambil macam-macam Itu gak jarang banget Kecuali tadi Memang bawaan ya Seperti itu Makanya Makanya jarang banget Ada suami yang aneh-aneh Malah sibuk kerja Bisa jadi sih Bisa jadi sih Makin sibuk kerja Kenapa? Karena busa Untuk memenuhi Kebutuhan rumah tangganya Tapi kalau misalnya Ada waktu Yaudah pulang ke rumah Gak main Gak main sama temen-temen Ya gitu loh Balik ke rumah Memperhatikan istrinya Memperhatikan si jambang bayi ini Nah kemudian Yang aku ngelihat nih Dari mama Sedunia senyum-senyum Lihat-lihat ini Ya itu lucu banget Gak sih Ada sebuah video Mereka pas mau tidur malam Heboh banget ya Pakai selimut kan Aurel Kemudian ngatur dong Ngatur tempat posisi tidurnya Dan abang langsung tangan Seperti ini Diatur dong begini Gitu loh Akhirnya Aurel masuk Dan di erat Dikekep erat istrinya Nah gini Gitu loh Langsung dipeluk sama Atta Atta mulut guling Dan muka itu Nyaman banget Atta Dan apalagi Pok Nur Lebih nyaman lagi Kenapa? Karena dipelukin Anak istrinya Dan dia merasa aman Secure Gitu loh Karena dipeluk sama suaminya Terus langsung bilang Good night Eh seneng banget Eh seneng itu ya Kalau misalnya Perempuan hamil Diperhatiin Nah ada lagi nih Yang menarik lagi nih Aku ambil lagi juga dari TransTV Official Disini Aurel Bongkar ke romantisan Atta Kalau lagi berdua Cie cie Di pagi-pagi amyar Bukan pagi-pagi happy ya Jadi ingat pagi-pagi happy Oke baiklah Langsung masuk ke kontennya Nah Dia menceritakan nih Atta menceritakan nih Bagaimana sih Perjuangan dulu tuh Di bekerja-bekerja Bekerja-bekerja Dan sekarang ini Bekerja juga kan Untuk anak Untuk anak Sekarang lebih banyak di rumah Atta tuh mungkin kan beda banget Masa depan Masa depan Keren ya Jadi luar biasa banget Sayang Tante Dewi mau tanya Maksudnya yang bertanggung jawab tuh Yang kayak gimana Menurut Aurel ya mas sayang Ya maksudnya Kalau misalnya Di kala kita lagi Sedih Kita maksudnya Membutuhkannya Membutuhkan dia Dia selalu ada Terus dikira Aku lagi di kala Aku lagi down Dia pasti ada Pada saat Lagi sedih Lagi membutuhkannya Dia selalu ada Oh Ya kan Keren ya Bang Atta ya Oh ya nambut yang warna-wani Dulu ungu Warnanya hijau Berubah Sekarang bener-bener Berubah loh Menjadi Ayah Calon ayah yang Keren Suami Siaga Itu bagus banget Maksudnya ada juga Mungkin Ya kemarin Waktu pas habis keguguran itu kan Aku kan Super sedih Itu ya Jadi Maksudnya butuh Dia maksudnya Di samping aku Dia gak ngambil kerjaan Nah pada saat Kemarin Aura juga Hamil Terus keguguran Tempat keluarin lidah Yang meningat Itu ya Berarti ada kecemasan Abang tuh selalu ada Artinya Karena lagi ngedrop kan Itu selalu ada Dan bahkan gak ngambil kerjaan Jadi selalu nemenin Istrinya Dengan sangat luar biasa Romantisnya itu kan Setiap orang punya Caranya sendiri-sendiri Kalau caranya Aura Kalau caranya Aura Menurut aku yang paling romantis Kalau yang paling suka Kalau makan Nyuapin aku Jadi kalau misalnya Ata sendiri juga gitu Pagi romantis Buat Buat Ata adalah Pada saat Aura Nyuapin dirinya Setiap hari Ternyata nyuapinnya tuh Gak sekali-sekali loh guys Nyuapinnya tiap hari Ata disuapin Terima Pak Nur Oh kacau lagi pergi keluar Romantis banget kan Suami istri Saling ngisi Saling menjaga Keren banget Ya pokoknya Terima kasih Udah menjadi suami yang baik Dan akhirnya Aura juga mengucapkan Terima kasih Untuk menjadi suami yang baik Kerja itu kan pasti kita kerja untuk Ada sesuatu gitu Goalsnya apa? Masa remajanya Habisnya Benar Jadi salah satu goalsnya itu adalah Membahagiakan keluarga Nah goalsnya untuk bekerja pada waktu dulu Ya pada saat dulu itu tuh Ata ternyata untuk nabung tuh saat ini Gitu loh Jadi pada saat punya anak dan istri Nantinya dia akan membahagiakan istrinya Dan akan membahagiakan anaknya Oh so sweet Keren banget ya Keren ya Nah tuh bagus contoh Dan temen-temen semuanya ya Jadi kalau misalnya kamu lagi muda Kamu persiapkan masa depan kamu Yang cemerlang banget Agar kamu tuh punya jelas karirnya mau kemana Tujuannya mau kemana Kemudian kamu mau planningnya gimana Targetnya adalah bisa membahagiakan keluarga kamu Gitu Itu yang bagus tuh Tapi ada gak sih perubahan Aurel Sebelum dan setelah menikah itu Yang kamu lihat apa? Lebih banyak yang lebih baiknya sih Nah pada saat hamil Ketau dari pihaknya Ata nih ya Aurel tuh makin lebih apa nih Baik tadi kan Tadi Awi sendiri juga cerita kan Kalau sekarang Aurel tuh lebih banyak di rumah Lebih lembut Lebih apa sih namanya Lebih tadi ya Lebih perempuannya lebih keluar Gitu loh Seperti apa itu? Kalau dulu tuh Apa ya Mungkin kalau dulu Gak sih dia selalu baik Dan bagus banget Jawabannya ya Kalau dulu Dia selalu baik Iya Keren banget sih Mereka berdua ini ya Jadi gak pernah ngejelekin istrinya Dulu tuh Dulu yaudah Padahal orang udah ngomong Aduh lalu kepecicilan Pasti gak mau jauh ngomong Bahwa istrinya pecicilan Gak bisa diem itu Enggak Tepatnya bilang Dan dulu juga baik Sekarang juga baik Oh Bener jadi dari segi Dulu tuh aku suka Simple aja warnain rambut tuh Aku udah gak pernah Oh sekarang udah Iya ya Oh iya bener Terus Bener Dulu pakaian aku tuh warna-warni Sekarang tuh gelap Kalem Nah terus Atta juga lebih tua Mungkin lebih tua ya Lebih dewasa Lebih bijak Lebih aware Halo Ayah Mau jadi ayah Gitu loh Bukan lagi remaja Bukan lagi Dewasa Awal Yang baru memasuki Enggak Jadi posisinya adalah Saya adalah seorang ayah Nah itu udah beda Kalau ada ayah Berarti tanggung jawab Lebih bertanggung jawab Bener jadi Dari segi Dulu tuh aku suka Simple aja Warnain rambut tuh Aku udah gak pernah Oh sekarang udah Oh iya bener Iya Terus Bener Dulu pakaian aku tuh Warna-warni Sekarang tuh gelap Kalem Oh iya Jangan juga keliatan banget Perubahan-perubahannya Abang Atta ya Udah gak warnain rambut lagi Kemudian penampilan juga Pake Penampilan juga berubah Pas wacara ini Pake jas Jadi kayak Kayak Ya bisnismen lah Gitu loh Nah iya Penampilan juga Selain rambut yang warna-warni Penampilan warna-warni Yang heboh Sejering-jeringnya Sekarang lebih gelap Kalem Lebih Aku ngerti malah Lebih elegansnya gak sih Karena warnanya itu Dia dipilih adalah Warna-warna yang Cowok Cowok Pebisnis ya Karena warna-warna Orang yang lebih serius lah Hati itu rasanya kayak Pengen lebih ke Kebapak-bapaan Dan mereka Dan iya Nginunjukin bahwa Dia lebih kebapak-bapaan Wah matang Menisirasi kolombis Good job Terima kasih ya Atta Udah ngejagain Aura dengan baik Terima kasih Untuk memberikan Terbaik Untuk istri kamu Dan juga anak kamu Aku seneng banget deh Karena membahagiakan Aura itu Kemudian membahagiakan Dede bayinya juga Dan Dari gambaran ini Kita bisa mengambil Hikmahnya apa Bagus banget Apabila suami itu Suami istri itu Saling ngisi Nah pada saat istrinya Ngedrop Suaminya mensupport Pada saat suaminya Ingin dimanja Istrinya bisa memberikan Itu namanya Saling ngisi Artinya komunikasinya Mereka baik Kemudian juga Saling memperhatikan Dan kemudian Tadi ya pada saat istri hamil Disupport nih Dijaga Dikasih Makanan-makanan Psikologisnya Dikasih Jaga perasaannya Pada saat ada masalah Dibangkitkan semangat Dan motivasinya Kemudian juga Merasa nyaman Pas pelukan Buat mereka adalah Pelukan itu kan Menggambarkan bagaimana Bondingnya suami istri Tempat tidur tersebut ya Bagaimana Tidurnya bisa bersama Perasaannya positif Dua-duanya Sehingga insya Allah Akan menghasilkan Anak-anak yang Juga positif Nah ini penting banget sih Buat kita Bisa mencontoh Atau meniru ya Bagaimana menjadi Suami siaga Untuk Istri yang lagi Butuh perjuangan Banget nih Karena kehamilan itu Tidak mudah ya Kalau kamu bisa Pahamin bagaimana Beratnya istri Hamil anda bawa Anak Mana-mana Tidur susah Kemudian juga Moodnya juga swing Karena hormonnya Kemudian makan juga Kadang-kadang mungkin Ada kendala tertentu Nah tapi Didampingi Disupport oleh Suami dengan baik Maka bisa menjalani Kehamilan dengan baik Dan membuat Emosinya Semakin baik Dan Aura juga Hebat banget Kepribadiannya Dimana Tidak ada rasa Mual Tidak ada rasa Yang namanya Aneh-aneh Pada saat kehamilan Jadi gak menyusahkan Dan itu artinya Secara mental sehat Dan mereka juga Saling men-support Satu sama lain Artinya secara Psikologis juga Makin membaik Atau tadi Berwarna-warni Ini menjadi Lebih Apa nanti Lebih tenang Lebih cool Aura juga Lebih tenang Lebih cool Ini bagus banget Progres secara Psikologis mereka Mengalami progres Yang baik Dari yang dulunya Seperti apa Misalnya dulunya aktif Dan lain-lain Apa namanya Bener-bener remaja Bener segala macam Sekarang udah berubah nih Menjadi orang tua Yang ready Untuk menyambut Anak tercintanya Dan anak-anaknya Karena mungkin Nanti mereka akan memiliki Sepuluh anak mungkin ya Insyaallah Amin Kita doakan yang baik-baik aja Gas Buat mereka Dan semoga Konten ini juga bisa Mencerahkan Buat anda semuanya Untuk bisa memperbaiki Komunikasi dalam keluarga Lebih baik lagi Salam untuk orang tercinta Tetap sehat Tetap berpikir positif Dan menjaga progres Oke Jangan lupa faksin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mua Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa